Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat strabis dimanapun ketemu lagi bersama saya di Ibka Inspirasi bersama Kak Haru Kak Haru kali ini menemui seorang tabung inspirasi saya Seorang owner muda daripada KP The Twig ya Cafe The Twig ini dengan Mbak Pola Selamat sore Mbak Pola Alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir di acara Ibka ini Teh Pola ini banyak sekali inovasi-inovasi di The Twig Cafe ini ya Salah satunya ini ada satu juga tempat main yang mengasihkan ini ya Ada makanan ngasih makan buru, ngasih makan ikan, ngasih makan kelinci juga Gimana nih konsep awalnya Teh Pola? Boleh cerita? Tuhan Allah Oke oke Seru ya? Seru-seru Seru banget Lihat aduh bener Kayak anak aja nih Inspirasinya ini awalnya kan ini tuh tanahnya tadi dibunyi sedikit-sedikit Kelama-kelamaan itu Biasa sama Mbak Bu Ina sama orang-orangnya kan ngeliat-ngeliat tanah Iya Mulai nambah lagi tuh tanah Beli lagi disitu tanah Akhirnya tanahnya jadi luas Meluas ini ya Dan kepikiran ini bikin mainan ngasih makan, ngasih makan ini seperti apa? Ya karena awalnya itu kita kan ngeliat disini banyak-banyak tamu-tamu anak-anak Iya bawa anak ya Bawa anak akhirnya aduh ini kadang juga nih kalau gak ada rekreasi Kayaknya kita bikin nih burungnya ini kita rawat dari kecil banget Mbak Karena dia bertelur makanya dia jenis-jenis sama manusia Hmm Sama juga peninggi juga sama makanya Oke Nih satu hal nih dari awalnya dari konsep Deadwick Cafe ini Boleh cerita konsepnya apa Dan pengembangannya ke sektor-sektor lainnya di Deadwick ini Jadi sempat wisata juga di lain Kalau ini dia tonton baru-baru ini Awalnya kan dia Deadwick itu pake restop keluarga Pake restop keluarga Iya jadi memang disini banyak-banyaknya Banyak yang weekend ya acara keluarga ya Banyak yang weekend ya acara keluarga Makanya dia dateng kesini bawa anak kesini makan pulangnya langsung rekreasi disini Ada camping juga Ada camping juga Ada manis juga Wih Banyak sekali konsep-konsep yang inspirasi buat gila sekali Kalau boleh tahu menu favorit di Deadwick Cafe ini boleh coba Menu favorit cipur, nasi cipur, ayam penyetbe Wih tadi udah nyobain juga Terlalu enak banget kan Bener sekali Dan ini setelah berawal dari pengembangan Usaha ini juga ya Dari cake dan ke bakery gitu ya Saya dengar juga ada juga Teteh bikin usaha Bikin apa namanya Kue basahnya juga Dari dalam pengembangan cipur Ya sebenernya saya Dari klip juga Selain ini di klip Ada namanya cipur Jadi itu jualannya kue Yang memang dia Unik, lucu, enak, dan murah Dan langsung jadi 30 menit pak Wih dadakan gitu ya Dadakan aja Kayak tahu bulan Kayak tahu bulan Jadi cake juga gak mau kalah Dia sedang Dari dalam pengembangan cipur Kalau kue basahnya Itu kita Spesialisinya Jadi kita Dekor-dekor Biasanya orang yang marah Dekor-dekor Ya Dekor-dekor Dan murah juga Dan murah juga Dan rasanya Adol Ya Terakhir berangkali Apa sih yang bisa Menginspirasi Buat sahabat-sahabat Para penyusaha muda Atau para penyusaha baru Dari Ide Dtp Juga bagaimana Skip-skipnya Kalau tinggi dari saya Ini adalah Jangan pernah Menyerah Dan harus selalu Havus ilmu Karena saya juga Terus aja sekarang juga Masih belajar Karena masih banyak ilmu itu Luar sana Jadi apapun backgroundnya Itu tapi Bisa kalau misalnya Ditekuni dan Belajar terus Ya Tentunya Buat para sahabat Selabis dimanapun Tetap Inspirasi dari Kola ini Bahwa kita harus terus Mau belajar Dan mengembangkan ilmu kita Dan selanjutnya Terus dan terus Membuat Sesuatu yang baru Yang lain Daripada yang lain Tentunya yang Tentunya ada di KPD TRIG Dan di pengembangan Kepada sektor-sektor Wisata yang ada di sini Terima kasih Tefona Atau inspirasinya Memangitirai sekali Untuk para sahabat-sahabat Sekian Sahabat Serabis Acara kami bersama Kitka Inspirasi bersama Kataro Tetap Like, Share, dan Subscribe Di StrabisTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih